Ya silahkan Pak Amin Ini membuktik dari buku Yang Yang Di sebelah saya satu Ini yang ingin saya tanyakan kepada ini Iman adalah penyebab Dari segala sesuatu Sedangkan dari Ibrani kan bukan itu ya Iman adalah penyebab Dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan penghasil Dari segala sesuatu yang tidak berlaku Tapi Yang seperti ini bukanlah iman yang sejati Nah Yang langsungnya Yang bukan sejati ini sebenernya Kalau dibaca secara Selewat mah ya mirip Ibrani sebelah dekat satu iman itu Tapi kalau di jabatkan Nabi tadi kan banyak lebih baru Ternyata Kurang sejati Efeknya apa kalau kita mengandalkan ini Efeknya Bapak akan masuk dalam Satu kepercayaan yang Palsu Jadi contoh gini Kalau saya yakin Saya berdoa gitu ya Saya yakin Tata petik ada Satu janjian Tuhan bahwa saya Akan lulus Jadi Saya percaya Bahwa lulus itu adalah Karena iman saya Saya Nah lulus itu kan dipuji Seperti Mas Don itu ya Terus saya tanya Waktu dia disini Kamu udah belajar belum? Kamu udah sederhana belum? Udah pak Tapi saya kuatir Jadi Ya Kamu harus percaya Percayanya dimana Percaya Yakin bahwa Iman saya Menjadikan saya Saya lulus Atau saya Harus Belajar Supaya lulus Nah Kalau iman yang tadi Yang salah itu Kalau iman saya bener Saya gak usah belajar lulus Gitu Karena iman saya Menentukan yang bener Jadi iman saya Menghasilkan Keselamatan Iman saya menghasilkan Mujizat Iman saya Nah itu gak seperti itu Iman yang bener Bukan sumbernya Tapi Penyalurnya Tadi pak Pak Urus sudah jelaskan Jadi Kalau kita berdoa juga sama Mau Dilepaskan dari masalah Mau sembuh Nah kita tahu Iman saya menyembuhkan gak? Bukan iman saya Menyembuhkan Harus ada sesuatu Yang kamu kerjakan Di dalam Tuhan Apa itu? Ketaatan Kalau sekarang saya ujian Saya gak menyiapkan dengan baik Saya tanya Waktu itu si Tony Ray Kamu udah siapkan? Udah pak Udah Dan mulai hari ini Masih ada empat hari Empat atau lima hari Dan pulang lagi dengan lebih mantap lagi Dan saya percaya Karena pengetahuan tadi itu Menekankan dan Memberikan Kepercayaan Meyakinkan kita bahwa Iman itu akan terjadi Kenapa? Karena Kamu Kerjakan dengan baik Di situ Terus dia lulus Nah lulus dia karena apa? Karena iman yang diakini dengan pengetahuan yang ada Jadi iman itu gak pernah keluar Menjadi iman getah Jadi artinya begini Sayang Kenapa gak sembuh? Karena kamu orang beriman Nah itu Melawan kita Kesembuhan bukan karena iman Bukan karena iman Hasilnya dari iman kita Bukan Iman itu Merupakan kita bersana pada apa yang kita percaya pada Tuhan Dan selebihnya daripada itu adalah Saya menjalankan apa yang Tuhan percayakan pada Tuhan Di situ Jadi kesembuhan itu Belum tentu menunjukkan iman yang sejati Sepuluh pustah tadi kan Yang iman sejati itu mereka yang Nah Yang memuliakan Tuhan Melaat itu Di situ Jadi ada ujian sebelum Terjadi Baik itu Jawaban doa kita Dalam segala hal Dan sesudahnya Nah iman itu Adalah Membawa kita Sesudah atau sebelumnya Itu kita mempercayai semua pada Tuhan Dan kita lakukan itu Dari pengetahuan yang firman yang Tuhan berikan kepada kita Jadi iman tidak pernah buta Tapi kalau kita belajar Beberapa gereja yang mengajarkan bahwa Kamu harus yakin betul-betul Pasti apa yang terjadi Pasti terjadi Itu iman Yang tanpa pengetahuan Dasar firman Tuhan tadi tidak ada Nah itu menjadi buta Begitu dia tidak terjadi Berarti saya tidak beriman Bukan karena kamu tidak benar Doamu tidak benar Keinginan tidak benar Tidak kudus Tidak bisa Dan itu adalah Dasarnya Ya Disitu Ya ini memang agak sulit Karena Antara saya Dan Tuhan Bedanya cuma itu pak Jadi kalau saya sandakan kepada Tuhan Satu sisi Saya pasif Enggak Orang menyandalkan kepada Tuhan Dia tahu tang jawabnya Dia lakukan tang jawabnya Dan itu akan terjadi Muji jam terbesar tetap ada tang jawab manusia Saya beritahu 300 antara dipimpin Apakah mereka yang memenangkan tidak Tuhan yang memenangkan Tuhan yang bekerja Tapi 300 itu ngerjakan apa Ngerjakan sesuatu yang sederhana Tidak sulit-sulit Bawa obor Gitu kan Tembok ieri itu hancur bukan karena nyanyian mereka bukan Tapi karena Tuhan memberikan kuasanya dalam nyanyian itu kan Apakah nyanyian orang yang bisa tembok itu akan hancur Nanti kalau bisa seperti itu orang gereja nyanyi Semua diskotik hancur cuma pak Enggak bisa pak Enggak bisa seperti itu Itu iman yang buta Kita harus hati-hati ini ya Entah iman Ya Oke Ada yang lain Yuk silahkan Masih Tadi sudah dijelaskan sama Paulus Seperti saya Dijelaskan Seperti di Matius 15 ayat 28 Maka Yesus menjawab dan berkata padanya Hai ibu besar imanmu Maka jadilah kepadamu seperti yang kau mengandangmu Dan seketika itu juga anaknya sempur Nah kalau kita melihat ayat ini pak Artinya Karena iman yang ada pada ibu itu Tanpa suatu yang bisa dilatihkan oleh ibu itu Artinya ada kesembuhan anaknya Tapi dengan dia mempercayai Artinya imannya yang cukup Tidak ternyata Yesus besar imanmu Jadi anaknya ini sembuh gitu Artinya yang dirasakan ini Ya begini Ya ini sama sih tadi Perlahan yang sama Iman yang ada dalam ibu itu Iman itu isinya kemana arahnya Ke percayaan dia Atau dia menyerahkan kepada Tuhan Jadi dia itu menyerahkan pada Tuhan Percayaan pada Tuhan Yesus Atau dia kerjaan pada dirinya Tentu saja iman Berproyeksi pada obyeknya adalah Tuhan Yesus Maka Tuhan Yesus Maka Tuhan Yesus mengatakan Imammu menyelamatkan kamu Karena apa? Karena imanmu berpusat pada saya Bisa ngerti ini Jadi imanmu itu isinya Bukan karena hatimu yang yakin bukan Tapi karena kamu menyelamatkan pada saya Jadilah seperti imanmu Nah itu namanya iman adalah menerima Apa yang Tuhan terima Itu Martin Luther Memang seperti ini Jadi receive of God receive it Jadi menerima apa yang Tuhan berikan pada kita Tuhan percayakan pada kita Itu iman Dan itu pasti berhasil Ya Pasti berjadinya Karena Tuhan yang kasih Jadi waktu Yesus mengatakan imanmu yang Menyelamatkan kamu Menyelamatkan anak itu Yang melaksanakan mujizat itu Itu bukan imannya yang sumber daripada kuasanya Itu bukan Tapi iman yang melihat pada diri Pada diri Tuhan Yesus Percaya pada Tuhan Yesus Termasuk iman yang perwira Terus yang tau kan Jadi gak usah Guru datang gak usah Ngomong aja Saya percaya Itu hamba saya semua Jadi dia percaya gak? Percaya pada apa? Dia percaya kepada perkataan Tuhan Yesus Dia percaya imannya itu ada tujuannya Jadi bukan pada diri saya Kekuatan saya Tapi Berasal dari luar Nah itu iman sejati gitu Tapi iman agama Berasal dari mana? Imannya Termasuk Iberkris tadi Itu iman self power Self faith Jadi saya percaya Saya yakin Terjadi terjadi Mujat terjadi terjadi Itu Kepercayaan dari dukun-dukun Ahli sihir orang Mesir ini Sebenarnya Jadi itu percayaan Jadi di dalam diri saya banyak percayaan Karena imannya disandarkan pada apa? Percayaan saya Nah bisa gak terjadi Bisa Kenapa bisa terjadi? Ada kuasa di belakangnya Yang bisa menjadikan itu Kuasa apa itu? Yang lain Yang lain Yang lain Yang lain Yang lain Bukan iman Bukan iman Saya percaya semua itu Di belakangnya ada cara-cara Yang lain Kita ditipu aja Yang juara American Got Talent Kan Itu Orang Jakutrik itu Main sulap Jadi imannya Amerika sekarang iman sulapan Yang juara American Got Talent Sulapan semua Ya Jadi bisa Ngerti baik Jadi iman itu harus ada wujudnya Ada tujuannya Bukan pada dirinya sendiri Bukan pada kitanya Tapi pada pribadi dan firman itu Jadi kalau saya mengerti apapun yang kamu minta di dalam namaku Maka pasti akan termasang Jadi arti namaku itu apa? Ya percaya kepada Yesusnya Gitu Jadi saya berdoa saya ingin Apu Yesusnya gitu ya Terus Yesusnya Memberikan kepada saya keyakinan Nah kamu diterima ini Terjadi 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 Nah huji Tuhan Terus kita percaya Bahwa itu adalah Karya saya Nah Sesudah Sesudah masuk dalam agama Makanya ada orang yang tanya kepada saya Pak Masa kita gak boleh bangga dengan pelayanan kita Duh bukan gak boleh bangga Gak boleh mengatakan Oh ini adalah kerjaan saya Kalau kamu tahu iman sejati Kamu ngomong seperti itu Itu sudah melawan Tuhan Di situ Dan tidak ada jasa kita sama sekali dalam seluruh pelayanan Dalam hidup kita Jasanya Tuhan semua Kita bisa dipakai Tuhan aja Kita bersyukur Ya Apalagi kamu mau memaikan dirimu Wah saya yang paling hebat gitu Wah yang punya kekuatan saya Yang mengerjakan ini saya gitu Gak ada Itu semua bukan kita Tuhan Ya Nah kalau sebenarnya tahu Salomo Daud itu tahu Kejatuhan mereka di kekuatan ini Ya Salomo jatuh Karena Dia Mengambil anugerah Tuhan sebagai milinya Dia mengendalikan Dia yang mengerjakan Dan dia jatuh Daud juga tahu Bagaimana caranya mereka seperti itu Sesudah Daud menghitung seluruh tentaranya pada waktu dia masa Tuhan Kenapa orang tua itu cari sandaran Karena orang tua itu biasanya banyak keraguan Masa depan Masa depan bagaimana Wah itu banyak pikirannya Maka dia ingin cari sandaran Sandaran Sandarannya apa Itu kan berkat Tuhan sebenarnya Tentara Wah itu dihitung oleh dia Bang lima Bang lima yuk ngomong Hei Raja Kamu berdosa lu Ngitung seperti ini Kan gak boleh kita Tapi tetep itu Dan dosa terbesar dari Daud Yang lebih dosa ini adalah Kesombongan Ketamatan Tujuh dosa surat di dalam Amsal Dosa yang terakhir itu adalah ketamakan Atau ketamakan istrinya ketidakkuasan dalam hal dosa Ketidakkuasan dalam hal rohani itu Itu jiba kita Enggak puas terus ingin ketemu Tuhan belajar Itu sama ya Ketidakkuasan itu akan dipuas oleh Kristus Tapi kalau ini gak bisa Tidak puas Itu semakin membinasak Oke masih ada pertanyaan? Silahkan Ada seorang bahwa Alkitab percaya Dia percaya bahwa Alkitab adalah pimpin Allah Dia percaya banyak hal Bagaimana apa yang Alkitab adakan Tetapi dia tidak bisa menerima ide tentang kebangkitan Dari antara orang mati Baginya itu mirip dengan dongeng Dan terlalu materialistis bagi cara berpikirnya Apakah satu kesulitan ini berarti Bahwa dia tidak memiliki iman yang sejati Di semua setuju lah banyak yang Cuma poin ini karena itu Sebagai orangnya itu apa Ya kembali kita lihat iman di dalam Kristus atau the content of faith Isi iman itu apa? Ada satu isi iman Peribadi Kristus Dan di dalam peribadi Kristus itu Apa yang menjadi pusat daripada hidup kita? Itu ada dua hal penting Sebenarnya tiga Satu adalah Yesus menjadi manusia dan mati menderita bagi dosa kita Yang kedua bangkit dari kematian itu Itu kedua Jadi kalau saya percaya cuma setengah bagian Tapi satu bagian tidak percaya Maka itu bukan iman jati Semua agama yang tidak percaya Yesus dibangkitkan Atau dia sebagai Tuhan Saksi Yehova, aliran Yahudiisme dan semuanya ada kan Nah tidak percaya Yesus itu Tuhan Yahweh gitu ya Nah sudah saya tanya Itu iman menyelamatkan mereka gak? Jawabannya menurut Alkitab Tidak akan menyelamatkan Kenapa sudah? Karena bukan iman yang menyelamatkan Dalam hidup mereka Tetapi Kristus yang menyelamatkan Melalui iman mereka Ini yang kadang-kadang kita harus Seperti yang ditulis dalam buku itu sebenarnya Banyak hal yang kita pelajari Iman itu selalu sempurna Nah ini yang kita gak bisa kerjakan Dan tidak ada satu manusia yang imannya sempurna Tuhan meminta kepada orang muda yang kaya Kepada orang farisi dan semuanya Selalu pertanyaan Tuhan Yesus adalah Kamu ingin sempurna? Bukan ingin baik? Bukan ingin hidup yang layak? Enggak Tuhan mengatakan kamu harus sempurna Karena babaku sempurna Nah sempurna ini yang Kalau tanpa pengakuan kebangkitan Kristus Itu kita gak bisa diselamatkan Walaupun semua kita percaya gitu ya Satu-satu aja gak dipercaya Itu gak bisa Jadi pemertian kata sempurna Maka firman itu akan membimbing dia Karena ini kan sudah lengkap kan Tinggal cuma satu Pasti akan mengaku ini Itu seharusnya Seharusnya Ya Oke Saya berjumpa sekian Kalau yang ditanyakan bisa setelah ini ya Tuhan berkati setara Sampai ketemu minggu depan Tolong siapkan Selamat menikmati